Di tengah rencana pembentukan koalisi perubahan, Partai Nasdem melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra dan PKB. Pertemuan itu dilakukan pada Kamis 26 Januari 2023 di Sekretariat Bersama. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko membeberkan isi pertemuan ketiga partai tersebut. Ia bercerita bahwa Gerindra, PKB, dan Nasdem sepakat untuk menjaga iklim demokrasi jelang pemilu 2024. Ahmad pun menyatakan bahwa ketiganya bakal melakukan pertemuan lanjutan. Politisi Gerindra itu menyebut, rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dari ketiga partai. Kendati demikian, Dasko tak menceritakan lebih lanjut apakah ada pembicaraan manuver Nasdem untuk berganti haluan ke koalisi lain. Pasalnya, hingga kini bakal koalisi perubahan yang dihuni Nasdem, Demokrat, dan PKS belum juga terbentuk. Isu kerenggangan di dalam bakal koalisi itu pun mencuat ketika Nasdem menyebut Demokrat menuntut AHY untuk menjadi cawapres Anis. Tuntutan ini tentu tak selaras dengan komitmen Nasdem untuk memberikan keleluasaan bagi Anis memilih cawapres. Pasalnya, Nasdem sejak awal telah menentukan sikap untuk memilih cawapres sesuai kriteria dan mampu melengkapi kekurangan Anis. Nasdem tak ingin bakal pendamping Anis dipilih hanya berdasarkan figur semata. Di lain pihak, PKS yang sempat mengajukan figur lain pun sudah jarang menyuarakan keinginannya. Bahkan, belakangan PKS menunjukkan sikapnya yang melebur dengan tak mempersoalkan bila AHY kelak menjadi pendamping Anis. Di lain pihak, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun menyatakan pihaknya terbuka untuk semua partai yang belum terikat di dalam koalisi termasuk Nasdem. Ahmad pun mengaku senang jika Nasdem bisa bergabung dengan koalisinya bersama PKB. Kendhati demikian, ia tak mempersoalkan jika Nasdem tak menyambut ajakan tersebut. Sementara, Wakil Sekjen PKB, Shiaifu Luda pun satu suara dengan Gerindra dan menyatakan terbukanya peluang Nasdem bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Huda menyatakan bahwa kondisi politik saat ini masih cair dan segala kemungkinan bisa terjadi. Meski Gerindra dan PKB telah membuka pintu untuk Nasdem, namun Nasdem mengaku bahwa penjajakan koalisi dengan PKS dan Demokrat tidak terhenti. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Kendhati demikian, Ali tetap menyiratkan kemungkinan bahwa Nasdem sangat mungkin melakukan manuver politik dengan bergabung bersama koalisi PKB Gerindra. Beberapa jam sebelum pertemuan PKB Gerindra dan Nasdem dilakukan, Ketua Umum Partai Demokrat Ahaya telah menunjukkan keseriusannya akan pembentukan koalisi perubahan. Ahaya mengusulkan untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan dan menyatakan akan memberikan keleluasaan penentuan Cawapres pada Anis. Kini, publik masih menantikan manuver apa lagi yang akan dilakukan para partai itu dalam menyambut pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!